Intro Sebanyak 11 calon haji asal Kabupaten Gediri batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Mereka dinyatakan mengundurkan diri karena tidak sanggup melakukan pelunasan biaya ibadah haji hingga batas akhir konfirmasi. Hingga batas waktu pelunasan 20 Mei 2022, ada 11 calon haji asal Kabupaten Gediri yang tidak melakukan konfirmasi. Mereka dinyatakan mengundurkan diri alias tunda berangkat haji tahun ini. Abdul Khalid Nawawi kasih penyelenggaraan haji dan umroh atau PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gediri mengatakan, calon haji yang tidak sanggup melakukan pelunasan menyampaikan beberapa alasan. Selain karena sakit, calon haji menunda keberangkatan karena terpisah dari pasangannya. Kabupaten Gediri, penyelenggaraan haji ini kita memasuki selesai dari konfirmasi pelunasan. Sampai tanggal 20, untuk Kabupaten Gediri ada 510 jamaah yang sudah positif melakukan konfirmasi pelunasan yang dalam hal ini positif berangkat. Ada sebelah jamaah yang tidak melakukan konfirmasi dan ini secara otomatis akan menjadi jamaah tunda. Dan ada lebih dari 100 dari cadangan yang sudah konfirmasi untuk mengisi kecadangan yang memang berangkali akan ada diambil dari beberapa orang cadangan untuk mengisi kekosongan dari jamaah yang memang tidak melakukan konfirmasi pelunasan. Dan ini pada tahap berikutnya kita akan melakukan manasik secara massal yang dilakukan di Kabupaten maupun di Kauah. Maka saya harapkan para jamaah haji yang sudah konfirmasi pelunasan yang sudah bergabung di dalam rombongannya masing-masing atau kelompok. Saya harapkan tetap mengikuti pembinaan ini bagi yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Kauah karena nanti ada informasi-informasi yang akurat. Abdul Holik menambahkan meski demikian mereka yang mengundurkan diri tetap diberi kesempatan untuk pemberangkatan haji tahun 2023 mendatang. Namun jika kesempatan diberikan tiga kali berturut-turut dan yang bersangkutan tetap tidak melakukan konfirmasi pelunasan, maka kepadanya akan dijabut nomor porsinya. Tahun ini kemenang Kabupaten Gediri menerima jatah sebanyak 521 orang dan jamaah jadangan 123 orang. Hingga batas akhir pelunasan, sebanyak 510 orang yang melakukan konfirmasi dan 104 dari jamaah jadangan. Kini kemenang sedang mempersiapkan manasik haji sebagai persiapan sebelum pemberangkatan. Dari Gediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.